Marhaban ya Ramadan Anak tongkrongan ketemu anak tongkrongan orang Jakneponto mengatakan Bosku adakah? Anak milenial ketemu anak milenial orang Jakneponto mengatakan Tapi anak soleh ketemu anak soleh orang Jakneponto mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah wa la hawla wa la quwata illa billah Salatan wa salaman daimain ala syafi'ina wa maulana wa habibana wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Bapak, Ibu, Dewan Hakim serta teman-teman yang sedang menonton video ini Salam hangat dari saya di masa putra yang manisnya kayak palu santang yang masih belajar tentang kehidupan Amin insya Allah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang lapang ini Izinkanlah saya untuk mengangkat tema kultum Yakni berbuat baik kepada kedua orang tua kita Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi Apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut hadirin Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Ungkapan terima kasih yang terutama setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kepada kedua orang tua kita Jawabannya setara dengan realitas kehidupan kita hadirin Sebab mulai dari dalam kandungan Kita mengisi sebagian besar perut ibunda kita Sehingga membuatnya susah untuk bernafas Miring kanan susah, miring kiri susah, telentang susah Apalagi tengkurap lebih-lebih tidak bisa bernafas Kemudian setelah mengandung kita selama sembilan bulan lamanya Kita dilahirkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah kata Allah Kemudian menyapi kita atau menyusui kita selama dua tahun Yang ibaratnya kita mengisap darah ibunda kita selama dua tahun lamanya Hadirin Sang ayah memang tidak mengandung kita Memang tidak melahirkan kita Memang tidak menyusui kita Tapi berkat jasa-jasanya dalam mencari nafkah Untuk memenuhi kebutuhan kita Tidak mungkin bisa kita balas setitik pun oleh sang anak Berkat jasa-jasanya yang penuh semangat Mencari rezeki Banting tulang peras keringat Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Untuk membahagiakan satu keluarga Bukan cuma satu anak yang dibahagiakan Tapi satu keluarga yang dibahagiakan hadirin Bahkan Nah bilang nenekku Orang terdahulu itu Anaknya bukan cuma dua tiga saja Bisa sampai satu lusin setengah Tapi alhamdulillah Semuanya jadi orang Tidak ada yang jadi nyamuk atau bebek Betul Betul Itu bisa membahagiakan kedua orang tuanya Betul 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 Anak sudah disukseskan Biaya pendidikan sudah dipenuhi Mulai dari S1 Mulai dari SD sampai S1 Semuanya terpenuhi dengan sempurna Tapi ingat hadirin Tidak ada orang tua yang pernah mengatakan Kepada anaknya Nak Ini biayamu waktu kecil untuk beli popok Ini biayamu waktu kecil untuk beli susu Ini biayamu waktu kecil mulai dari kau SD sampai S1 Kau bayar sekarang juga Tidak hadirin Justru sebaliknya Ada seorang anak yang sudah berkeluarga Yang kadangkala ingin memberikan sedikit uang kepada orang tuanya Tapi takut dipelototin sama istrinya Jangan menjadi suami yang STI Apa itu STI? Suami takut istri Sebab Nabi mengatakan dalam sabdanya Ridallah fi ridhal walidai Wasukhtallah suktil walidai Ridhonya Allah ada pada ridha orang tua Dan murkahnya Allah ada pada murkah kedua orang tua Maka dari itu hadirin Hadirin jama'i yang ada di Jeknet Ponto Buluk kumba, bantaing, takalar Bahkan seluruh belahan dunia Marilah sama-sama kita membahagiakan kedua orang tua kita Bagaimana caranya membahagiakan kedua orang tua? Maka Nabi mengajarkan yang pertama adalah merawatnya dengan penuh kasih sayang Yang kedua mencukupi segala kebutuhan dari kedua orang tua kita Dan inti dari berbakti kepada kedua orang tua adalah senantiasa mendoakan kedua orang tua kita Hadirin yang dimuliakan Allah Di surga ada banyak pintu yang dapat kita masuki Tapi ada satu pintu yang sangat mudah dimasuki oleh manusia Apa itu yakni pintu tengah? Apa itu pintu tengah hadirin? Pintu tengah adalah pintu kedua orang tua Kita bisa merawat pintu tersebut atau kita bisa menyanyiakan pintu tersebut dengan menyanyiakan kedua orang tua kita Hadis riwayat Tirmizi Imam Ahmad dan Ibnu Majah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Cukup sekian kultum yang sempat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon di maafkan Jangan lihat siapa yang menyampaikan Tapi lihatlah apa yang disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh